Mantan analis CIA bantuan militer Amerika Serikat tidak ubah situasi Ukraina sudah kalah. Mantan analis CIA bantuan militer Amerika Serikat tidak ubah situasi Ukraina sudah kalah. Bantuan militer Amerika Serikat tidak akan mengubah status quo di medan perang menurut mantan analis CIA Larry Johnson. Pada saat yang sama, keterlibatan Washington dalam kebuntuan Ukraina telah menjadi bumerang bagi ekonomi Amerika Serikat dan menempatkan mata uang dolar dalam bahaya. Amerika Serikat menyediakan Ukraina dengan sejumlah besar persenjataan dan amunisi untuk memperkuat posisi KIF di meja perundingan. Menurut Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam opini-nya pada 31 Mei untuk The New York Times, anggota tim perunding Ukraina dengan Rusia David Arakhamiya mendukung posisi Biden pada 4 Juni. Dia menekankan KIF akan melanjutkan pembicaraan damai hanya setelah persenjataan canggih tiba dari sekutu barat. Sementara itu dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat dan sekutunya telah menempatkan penekanan baru pada perlunya penyelesaian yang dinegosiasikan untuk mengakhiri konflik menurut CNN. Dorongan yang muncul untuk perdamaian yang dinegosiasikan adalah pengakuan bahwa KIF telah kalah perang, ungkap Larry Johnson, seorang veteran CIA dan kantor kontra terorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang memberikan pelatihan kepada Satuan Tugas Operasi Khusus Militer Amerika Serikat selama 24 tahun. Joe Biden mengesahkan pengiriman batch pertama HIMARS ke Ukraina. Gedung Putih akan mengirim lebih banyak senjata ke KIF setelah pengesahan paket bantuan militer senilai 40 miliar USD. Akankah bantuan ini menjadi pengubah permainan? Mengapa? Tidak. Saya tidak berpikir bahwa bantuan ini akan menjadi mengubah permainan. Ini mungkin memperpanjang beberapa pertempuran, tetapi masalah bagi militer Ukraina adalah mereka tidak memiliki unit manuver yang utuh, ujar Larry Johnson. Dan yang saya maksud adalah mereka tidak memiliki unit lapis baja yang dapat dikirim dari satu titik ke titik lain yang didukung oleh kolom infanteri kemudian dapat melakukan serangan terhadap posisi tetap Rusia. Yang menambahkan, strategi dan taktik Ukraina hingga saat ini adalah dengan menempatkan diri mereka di posisi bertahan dan mencoba menghentikan Rusia dengan cara ini. Larry Johnson menarik perhatian pada fakta bahwa setidaknya 12 unit Ukraina tampaknya telah memberontak terhadap rantai komando mereka. Pesannya akan keluar, ini tampaknya sebagian besar pasukan pertahanan teritorial, ini bukan tentara penuh waktu hingga saat ini, tetapi ketika ada keadaan darurat atau pecahnya konflik, mereka dipanggil dan dikirim. Para prajurit, fakta bahwa mereka berbicara seperti ini luar biasa, karena itu adalah pemberontakan dan memberontak, sedemikian rupa untuk membuka diri terhadap tuduhan, untuk diadili di pengadilan militer dan mungkin di ekskusi atau di penjara. Ada apa dibalik kekacauan logistik itu? Salah satunya adalah keberhasilan serangan Rusia pada titik pasokan kritis. Saat Anda meledakkan depot bahan bakar atau saat Anda menyerang pangkalan pasokan, bahan yang datang dari Amerika Serikat atau dari NATO harus dibawa ke satu titik atau berbagai titik. Orang-orang Ukraina harus menyamarkan apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan FedEx, UPS, dan sarana pengiriman komersial lainnya untuk mencoba menyediakan persediaan itu. Menurut laporan Spatnik, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengakui bahwa mereka telah menghabiskan miliaran dolar untuk pelatihan dan perlengkapan Angkatan Darat Ukraina selama 8 tahun terakhir. Pelatihan tidak tahun lama dalam dua cara. Latihan yang berlangsung 8 tahun lalu itu belum tentu segar di benak siapapun saat ini. Nomor 1, ungkap Larry Johnson. Nomor 2, banyak unit dan personil yang dilatih telah terbunuh, terluka, atau ditangkap. Jadi tidak peduli, pelatihan apa yang mereka terima itu tidak berlaku lagi. Pelatihan personil baru bukanlah sesuatu yang terjadi dalam waktu sepekan atau bahkan dua pekan. Di sana, Anda punya faktor waktu. Selain itu, orang-orang yang akan dilatih di masa depan jika itu terjadi, itu tidak akan terjadi di Ukraina. Ini akan terjadi di Polandia atau Jerman, itu tidak akan terjadi di Ukraina, ujarnya. Tergas, Amerika Serikat tidak akan kirim senjata yang bisa serang Rusia ke Ukraina. Amerika Serikat tidak ingin menjadi pihak dalam konflik antara Kiev dengan Moskow dan sementara Washington bermaksud untuk terus memasuk senjata ke Ukraina. Sistem yang memungkinkan pasukan Ukraina untuk menyerang Rusia tidak termasuk di dalamnya. Hal itu ditekaskan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas Grenfrit dalam sebuah konferensi pers yang menandai berakhirnya masa jabatan kepresidenan Amerika di Dewan Keamanan PBB. Lihat, ini sangat sederhana. Kami sudah jelas sejak hari pertama bahwa kami akan memberi Ukraina senjata untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia, untuk mempertahankan diri dalam perbatasannya untuk berperang melawan Rusia, kata Thomas Grenfrit. Kami tidak menyediakan senjata apapun yang memungkinkan Ukraina menyerang Rusia dari dalam Ukraina dan Presiden Joe Biden sangat jelas tentang itu. Kami tidak akan menjadi pihak dalam perang tegasnya seperti dikutip dari Rusia Today. Pada hari Senin, Biden juga mengkonfirmasi spekulasi media bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk mengirimkan beberapa sistem peluncuran roket ke Ukraina. Dia tidak memberikan perincian selain mengatakan dia tidak akan mengirimkan sistem roket ke Ukraina yang dapat menyerang Rusia. Outlight media Amerika Serikat telah menyebut sistem MLRS mungkin ditujukan untuk Ukraina, peluncur berlacak M270 yang dipensiunkan pada tahun 2003, atau sistem roket artilleri mobilitas tinggi M142 HIMARS yang lebih modern. Keduanya dapat meluncurkan rudal balistik taktis dengan jangkauan hingga 300 km serta rentetan roket dengan jangkauan efektif sekitar 30 km. 70 km lebih dari cukup bagi kami, kata penasihat Presiden Ukraina Alexei Aristovic pada hari Senin. Mengomentari apa yang dia katakan adalah rudal yang akan dikirim Amerika Serikat ke Kiev. dia juga mengancam akan mengamuk jika Washington berubah pikiran. Sejauh ini, Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya telah mengirim lebih dari 100 artilleri dan self-propelled untuk menggantikan beberapa kerugian tempur Ukraina. Sejak dimulainya permusuhan pada bulan Februari, pasukan Kiev telah kehilangan lebih dari 450 peluncur MLRS di samping lebih dari 1.700 artilleri, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Selasa. Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya NATO agar tidak mengirimkan senjata ke Ukraina dan pers barat kuartir akan pembalasan jika ada sistem artilleri yang digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Protokol MIM yang ditengahi Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Cameron sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali ke dua republik dengan paksa.